Salam dan bahagia Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antarmateri pada modul 2.1 Pembelajaran berdepresiasi Sebelum itu perkenalkan nama lengkap saya Alphonsus Rehe Kalanggululu SPD Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 Darsemas Katolik Santo Alphonsus W.T. Bula Kabupaten Sumba Barat Daya Apa itu pembelajaran berdepresiasi? Pembelajaran berdepresiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada murid Untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid Pembelajaran berdepresiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran Namun juga fokus pada proses dan konten atau materi Artinya bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keberagaman kemampuan Minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi, dan lain-lain Sehingga disinilah dibutuhkan kemampuan seorang guru Untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda Agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik Bagaimana pembelajaran berdepresiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas Untuk melakukan pembelajaran berdepresiasi Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas Guru harus memiliki lima hal Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran Yang kedua, mengetahui dan merespon belajar murid Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan Terkait kebutuhan belajar murid Guru harus memahami tiga aspek Yang pertama, kesiapan belajar murid atau rejenis Yang kedua, minat murid Yang ketiga, profil belajar murid Yang ketiga, profil belajar murid Untuk kesiapan belajar murid Dapat melibatkan beberapa aspek Yang pertama, pengamatan keseharian Amati perilaku murid di kelas atau saat memasuk ke kelas Apakah mereka tampak antusias, fokus, atau cenderung terganggu Perhatikan apakah mereka sudah siap Dengan alat tulis atau buku yang diperlukan Yang kedua, evaluasi psikologis Lakukan tes atau penilaian psikologis sederhana Untuk mengungkur kesiapan mental dan emosional murid Ini bisa mencakup pertanyaan tentang bagaimana mereka merasa Tentang sekolah, tingkat trace, atau motivasi belajar Yang ketiga, wawancara singkat Berbicara langsung dengan murid atau orang tua Tentang kesiapan mereka Tanyakan tentang perasaan mereka mengenai pelajaran baru Kesiapan mereka untuk menghadapi materi dan apakah ada kekhawatiran khusus Yang keempat, lakukan penilaian awal Berikan penilaian awal atau pre-test yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan Ini dapat membantu mengetahui sejauh mana pemahaman Awal mereka tertentu yang akan dipelajari Yang berikut, observasi keterampilan sosial Perhatikan keterampilan sosial mereka seperti kemampuan bekerjasama, mendengarkan, dan berkomunikasi Kesiapan belajar tidak hanya tergantung pada pemahaman akademis Tetapi juga pada kemampuan sosial mereka Yang berikut, kesiapan fisik Pastikan murid dalam kondisi fisik yang baik Kelelahan, lapar, atau masalah kesehatan bisa mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar Yang berikut, umpan balik dari kegiatan rumah Jika ada tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan sebelumnya Periksa hasilnya untuk melihat seberapa siap murid dalam menyelesaikan tugas dan mengikuti instruksi Yang terakhir, kesiapan organisasi Tanyakan kepada murid tentang kebiasaan mereka dalam mengatur pekerjaan sekolah Seperti penggunaan agenda atau perencanaan waktu Ini dapat menunjukkan seberapa kesiapan mereka dalam mengelola tugas dan waktu mereka Minat murid adalah 10 Yang pertama, wawancara individu Lakukan percakapan pribadi dengan murid untuk pertanyaan tentang minat mereka Tanyakan apa yang mereka suka dan lakukan di waktu luang Hobi mereka atau apa yang mereka paling antusias untuk dipelajari Yang kedua, survei atau questionnaire Buat survei atau questionnaire sederhana yang dirancang untuk mengetahui minat murid Dalam berbagai topik atau kegiatan Pertanyaan ini bisa mencakup topik pelajaran favorit mereka Aktivitas ekstra kurukuler Atau jenis media yang mereka sukai Misalkan, buku, film, video game, dan lain-lain Yang ketiga, aktivitas kelas Gunakan kegiatan kelas untuk mengeksplorasi minat murid Misalnya, proyek berbasis minat di mana murid dapat memilih topik atau format yang mereka sukai Dan amati pilihan mereka untuk melihat pola atau minat yang muncul Yang keempat, pengamatan Perhatikan aktivitas dan keterlibatan murid selama pelajaran Apakah mereka tampak lebih aktif dan bersemangat dalam topik tertentu Apakah mereka menunjukkan minat khusus dalam hal diskusi atau tugas tertentu Yang kelima, diskusi kelompok Ajak murid berdiskusi dalam kelompok kecil tentang berbagai topik Dalam suasana yang lebih santai Mereka mungkin lebih terbuka tentang minat mereka dan apa yang mereka sukai Yang keenam, tugas kreatif Minat murid untuk membuat tugas yang memungkinkan mereka mengekspresikan diri Seperti poster, esai atau proyek seni Apa mereka pilih untuk fokuskan bisa memberi wawasan tentang minat mereka Yang ketujuh, umpan balik dari orang tua Berbicara dengan orang tua bisa memberikan informasi tambahan tentang minat dan hobi murid Orang tua seringkali memiliki wawasan tentang kegiatan di luar sekolah Yang mungkin tidak tampak di kelas Yang kedelapan, refleksi mandiri Dorong murid untuk menulis tentang minat dan hobi mereka Dalam bentuk jurnal atau esai pendek Ini juga dapat bisa membantu mereka merenung dan mengidentifikasi minat mereka dengan lebih jelas Yang kesembilan, kegiatan ekstrakurkuler Amati partisipasi murid dalam kegiatan ekstrakurkuler atau klub sekolah Kegiatan ini seringkali mencerminkan minat dan bakat mereka yang lebih spesifik Yang kesepuluh, tanya langsung Kadang-kadang cara yang paling sederhana adalah cara yang paling efektif Adalah tanya langsung kepada murid tentang apa yang mereka minati Atau apa yang mereka ingin belajar lebih dalam Profil belajar murid Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kejerdasan majemuk Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan menggunakan cara-cara berikut Yang pertama, mengamati perilaku murid Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal Yang ketiga, observasi kelas Yang keempat, tanya jawab Yang kelima, penilai informatif Yang keenom, umpan balik tugas Yang ketujuh, questionnaire dan survey Yang kedelapan, diskus kelompok Yang kesembilan, refleksi mandiri Yang kesepuluh, umpan balik dari orang tua Dan yang kesebelas adalah gaya belajar Strategi untuk mendepresiasi pembelajaran ada tiga Yang pertama konten Yang kedua proses Yang ketiga adalah produk Ketiga cara tersebut dapat dilakukan oleh guru Atau memilah salah satu Atau dapat dikombinasikan ketiga-tiganya Yang pertama, depresiasi konten Itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan Seperti materi, konsep, atau ketampilan yang perlu dipelajari Berhasilkan kurukulum Artinya bisa dilakukan dengan membedakan Pengorganisasian atau format penyampaiannya Bukan mengubah atau menurunkan standar kurukulum Yang kedua, depresiasi proses Itu berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih Dan memahami atau memaknai konten Dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid Yang ketiga, depresiasi produk Itu berkaitan dengan bukti apa yang telah murid pahami Dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid Hasil latihan Serta penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentu saja ada Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi Maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid Sesuai dengan kuadrat alam dan saman Berdasarkan filosofi Kihajar Dewantara Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid Reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepimpinan murid Dengan menuntun murid merdeka belajar Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi Berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Antara guru dan murid Harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu Agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan yang baik Sesuai dengan nilai-nilai budaya positif Sekian dan terima kasih Salam dan bahagia